Intro Polres Batubara kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg di salah satu rumah makan Jalinsum Kelurahan 50 Batubara yang hanya berjarak 50 meter dari Mako Polres Batubara, Sumatera Utara Dua orang tersangka terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena mencoba kabur saat Sat Narkoba melakukan penyergapan Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis kedua tersangka ditangkap tim Sat Narkoba Polres Batubara saat hendak melakukan transaksi dengan alasan barang tersebut dibawa dari Aceh Transit di Galang Deli Serdang dikirim ke Batubara hendak dipaketkan ke bagan Batu Riau Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun kurungan penjara Kapolres Batubara memberikan apresiasi kepada Sat Narkoba Polres Batubara yang telah berhasil mengungkap kasus narkoba dalam satu pekan dengan menggagalkan 7 kg narkoba jenis sabu Seluruh petugas tim Sat Narkoba akan diberi penghargaan atas keberhasilannya dalam mengungkap kasus sabu tersebut Yang mana pesangkanya Bambang Irawan alias Bemben dan Sulaiman Setepu itu rencana mau transaksi di Rumah Makan Minang di 50 di kota dan ada pun barang mulut yang berhasil di kita 2 kg sabu-sabu kemudian ada kotak ini dimasukkan ke kotak tersebut kotak spare part mobil dan terhadap pesangka dilakukan tindakan tegas dan terukur ini ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada narkoba yang benar-benar bisa mengungkap kasus yang kiluan ini biasa mores paling ini kiluan ya udah berapa kali kita ada kemarin kinggu lalu 5 kilo ini 2 kilo dan hal ini kami akan mengapresiasi dengan memberikan reward nantinya dari Betubara, Sumatera Utara Soleh Pelka Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati